Kalian masih suka ribet pakai hijab segi 4 kayak gini? Atau kayak gini? Atau malah kayak gini? Oke tenang aja, disini aku bawa kasih tau tips dan cara aku buat pakai hijab segi 4 yang rapih, terutama di bagian leher. Mungkin ini terlihatnya simple dan kayak gampang aja, tapi ketika kita salah pakenya, ini bakal hasilnya tuh kayak kurang bagus atau berantakan gitu, terutama di bagian lehernya. Nah buat temen-temen yang masih suka ngerasa kesulitan ngerapihin hijab, terutama di bagian leher seperti ini, masih suka ngerasa kecekik atau masih ngerasa belibat sendiri buat ngikat-ngikat di bagian leher, kalian bisa tonton video ini. Dan buat temen-temen yang biasa pakai hijab shari atau menutup dada, silahkan kalian bisa skip video ini. Oke jadi disini aku punya 3 look hijab, disini aku juga bakal kasih tips dan caranya secara detail, biar hasilnya tuh rapih, terutama di bagian lehernya, biar gak kecekik, biar gak gerah juga dipakainya. Dan kali ini aku lagi pakai hijab Paris, ini harganya cuma Rp13.000 aja. Dan sekarang lagi promo Rp9.000 aja, nanti link pembeliannya aku taruh di dashboard ya. Oke jadi langsung aja kita masuk ke look yang pertama, ini adalah look yang paling simple, tapi kadang juga masih banyak yang merasa kesulitan atau merasa kurang rapih di bagian lehernya. Karena di video kali ini aku gak pakai ciput, jadi sorry banget kalau ini aku langsung penelitiin disini. Nah jadi yang pertama kalian pastiin dulu, liat dulu nih hasil peneliti kalian itu yang bagian atasnya yang mana. Nah kalau aku ini kan yang bagian atas yang sebelah kanan, jadi yang sebelah kanan aku kebelakangin terlebih dahulu. Seperti ini. Nah kalau udah seperti ini, yang sebelah kiri kita rapihin dulu di sebelah sininya. Dan kita juga bawahnya secara rapih, kayak gini. Nah seperti ini, bawa ke sini, ke kanan. Nah kalau udah seperti ini, tadi yang kita kebelakangin, yang sebelah kanan kita kedepanin. Nah untuk yang sebelah kanannya, kita juga sama-sama rapihin. Gini yang rapihinya. Seperti ini. Nah kalau udah ini tinggal dibawa ke kiri, tapi jangan sampai yang ini bagian bawahnya tuh kelihatan. Seperti ini. Nah kalau dirasa teman-teman ini sebelah sini sudah rapih, lanjut teman-teman ikat di bagian belakang, aku bakalan muter. Nah jadi kalau udah diikat, dia hasilnya seperti ini. Dia hasilnya nggak tumpuk kindih gitu, jadi terlihat lebih rapih. Terus satu lagi yang paling penting, jangan lupa kalian tarik-tarik sedikit. Biar ada bervolume, hijabnya nggak yang terlalu nekik banget gitu. Dan selesai. Dia seperti ini hasilnya. Ini cocok banget buat jadi daily look kalian. Kalian bisa pake sehari-hari. Dan ini juga biasa buat aku pake buat aku take video kayak gini. Gampang, simple, dan bagus aja gitu. Lebih bervolume. Ini untuk look di bagian sampingnya seperti ini. Di bagian depannya dia juga rapih seperti ini. Oke, sekarang kita masuk ke look yang kedua. Jadi teman-teman bikin ini sama panjang kanan dan kirinya. Nah panjang ya. Terus teman-teman juga penitikin di sini. Nah kalau udah, yang pertama ini bagian belakang di atasnya terlebih dahulu. Terus yang di bagian belakang dari hasil pentukan kita tadi. Terus teman-teman bisa ambil. Sekalian dirapihin juga. Dan puterin ke belakang. Nah kalau udah, yang sebelah kanan ini teman-teman juga rapihin. Dan berarti yang harus rapih ya. Nah kalau udah seperti ini. Teman-teman ikat. Ini cara ikatnya juga sama. Satu kali kayak tadi. Sorry aku nggak bisa kasih tau. Karena rambut aku bakalan kelihatan. Kalau aku muter. Terus teman-teman tinggal turunin aja. Nah teman-teman masih sering ngalamin berantakan kayak gini. Tenang aja. Caranya seperti ini. Dibawa ke belakang. Secara perlahan kayak gini. Kalian dirapihin. Terus kalau udah. Tinggal diselipin ini ke hasil ikatan yang tadi. Kalau teman-teman pengen lebih rapi. Jadi bisa dipentulin. Nah dia hasilnya bakal lebih rapih. Ya nggak? Ini untuk look di bagian depannya. Dia rapih. Terus ini untuk look di bagian sampingnya. Dia juga rapih berlayer. Oke sekarang kita lanjut ke look yang ketiga. Jadi ini aku bikin. Yang sebelah kiri tuh pendek. Seperut. Terus yang sebelah kanan dia masih panjang. Sesanya. Terus teman-teman ambil yang sebelah kiri. Yang bagian pendeknya. Tapi yang ambilnya tetep harus dirapihin ya. Dan bawa ke belakang. Puterin. Ini sesanya. Teman-teman masukin ke dalam baju. Nah kalau udah yang di bagian belakang teman-teman ke atasnya terlebih dahulu. Terus lanjut untuk yang bagian panjangnya ini. Teman-teman lipat segini. Segini. Nah terus diginiin. Gini kira-kira aja. Sampai seperti ini. Terus dirilitin ke leher. Dan disini aku udah siapin peniti bawah lampa. Mereka bisa pakai peniti apapun. Bebas. Terus kalian tinggal penitiin aja. Nah kalau udah seperti ini. Ini sisanya kan masih ya kelihatan berantakan banget kan. Teman-teman tinggal masukin aja ke baju. Terus kalau udah tinggal diturunin aja deh. Oke jadi ini dia udah selesai. Dia hasilnya seperti ini. Dia rapih di bagian leher. Dan ini tuh biasanya dipakai buat teman-teman yang pada mau lamaran. Karena ini tuh terlihat lebih formal. Jadi cocok banget kalau misal kalian pakai kebaya gitu. Ini untuk lu di bagian depannya. Dia seperti ini. Untuk di bagian sampingnya. Dia seperti ini. Dan untuk di bagian belakangnya. Dia seperti ini. Ini gampang dan simple banget. Karena cukup satu pentul dan satu peniti. Oke jadi itu dia beberapa tips. Dan cara aku buat pakai hijab segi 4. Tetap rapih di bagian leher. Dan semoga tutorial ini juga gampang diikuti oleh teman-teman. Please komen di bawah. Buat teman-teman yang berhasil ngikutin tutorial atau tips dari aku. Dan kalau kalian suka sama videonya. Kalian bisa klik tombol like. Dan jangan lupa buat klik tombol subscribe. Dan nyalain bot notifikasinya. Terus buat teman-teman juga yang belum follow Instagram aku. Kalian bisa follow disini. Udah terima kasih. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shubaybye. Sub indo by broth3rmax